Halo, perkenalkan nama saya adalah Olaf dan saya lebih dikenal sebagai Dr. Batu So, disini saya ingin menunjukkan eksperimen yang sudah saya buat untuk inovasi memajukan dunia ini Let's go, kita lihat saja Oh, disini ada beberapa penemuan saya ya Ya, kita lihat dulu sebelah sini Disini ada motor, motor dari kardus dan ini adalah motor dari batu Tapi, dua penemuan ini masih dalam tahap pengembangan Jadi, kita nggak bakal melihat uji coba dari dua barang ini Yang mau kita lihat adalah dua barang ini Oke, yang disini adalah roket Yang dimana kita bakal kurang angkasa dengan roket ini Tapi, roket ini mempunyai beberapa fitur yang gue tambahkan Untuk supaya mengamankan sebuah pilotnya ya Yang dimana anti jatuh ketika menabrak tanah Dia akan otomatis langsung terbang kembali dan mencari posisi aman untuk mendarat Oke, dan sebelah sini adalah mobil Dan disini mobil ini mempunyai fitur bagus coi Yang dimana kalau mobil ini terbalik Dia akan mencari posisi aman agar tidak terbalik Sulit untuk menjelaskan kanan Jadi, nanti kita akan mencoba saja Dan ya, disini juga dilengkapi dengan fitur untuk parkir coi Jadi, misalkan kita di belakangnya udah mau menabrak tembok Dia akan mencoba mendorong mobil ini ke depan sedikit Oke, langsung saja kita akan moji-moji coba dua ini Ya, ini dia roketnya Memang tidak nyaman Cuman, ini baru tahap beta ya Tapi sekarang sudah bisa digunakan Jadi, di atas itu gue menambahkan 4 roket Turbin Bukan roket, sorry 4 turbin Untuk bisa mendorong Agar kalau kepalanya duluan yang jatuh Dia tidak akan jatuh langsung ke tanah Jadi, dia akan mencari posisi aman untuk jatuh Ya, seperti inilah Oke Lalu saja kita coba Kita bakal terbang ke atas Kita hitung dulu 3 2 1 Tuss Oke, ini dia Kita akan terbang Terus ke langit Oh ya, roket ini dilengkapi dengan pembelok roketnya ya Ya, ini dia Jika dia Waa Tidak apa-apa coy Kalau sedang memutar begini Itu tidak kenapa-napa Ya, kita bisa lihat Roketnya terus memutar-kebutar Sepertinya terjadi kesalahan teknis cuy Untuk masalah ini Ya, kita lihat saat dia menabrak ke bawah Ya, bisa kita lihat Disitu ada sedikit kendala Dalam roketnya ya Roketnya sedikit berbelok Saat tadi menabrak sesuatu yang ada di atas Benda langit Jadi kita harus membutuhkannya dulu cuy Oke, ini dia Sudah kita betulkan Jadi ya, ayo kita coba lagi Dan untuk fitur Sebentar Itu untuk kursi Ini untuk kursi penumpang Jadi kita ke Kursi sini aja Oke, untuk fitur jatuh ke bawahnya Nanti bakal gue kasih tau Pertama-tama kita harus terbangkan lagi dulu Dan disini ada fitur untuk beloknya juga cuy Seperti ini tuh Ya Kita biarkan roket ini jatuh ke bawah Nanti akan gue kasih tau Nih Jika kepalanya duluan Dia akan Mendorong roket ini sampai ke posisi Dimana kita bisa menaruh bangkatnya lagi Tuh Jadi dia tidak Tidak bisa jatuh di kepalanya saja Jadi kita langsung bisa menaruh bangkannya lagi Jika dia sudah jatuh Tuh Ya, kalian lihat Saat kepalanya duluan yang jatuh Dia akan mendorong roket ini Agar ke posisi amannya Ya, seperti ini Tuh Roket ini akan mendorongnya Tuh Seperti yang kalian lihat Dia langsung Seperti terbang Softly Seperti itu Agar tidak langsung Terkena damage Ya Oke Kita langsung saja Ke percobaan Mobil Atau di alat kedua Oke Let's go Ini adalah alat kedua Jadi kita tester dulu Ini adalah mobil versi beta Dengan fitur-fitur yang tadi gue sudah bilang ya Kita coba dulu dengan Fitur yang Anti terbalik Tuh Dia akan mencari posisinya Agar tidak terbalik Coy Jika masih terbalik Dia akan terus mendorong Sampai Ke posisi semulanya Ya Memang agak Ya Dan Belum juga Ya ini juga bisa untuk freestyle juga cuy Seperti yang kita lihat Mobil ini sedang freestyle Nah Ini dia Posisi semula dari mobil Oke Dan untuk Fitur parkir Kita akan mencoba fitur parkir cuy Oke disini ada tembok Kita bakal coba Memundurkan mobilnya Ya seperti ini Jika tukang parkir bilang Terus 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 kita gak tau temboknya ada dimana Nanti kita bakal mendekati tembok itu Mundur dan Iya Dia bakal mendorong balik Lalu bagaimana jika kita Memaksanya Untuk mundur terus Iya seperti itu Jadi turbinnya itu Terlalu kuat Daripada Kekuatan dari Motor Atau Mesin Dari mobil ini Jadi sangat aman Sekali coy Kita coba sekali lagi Itu sudah saya Paksa untuk mundur Dan Akhirnya dia Malah memaksa Untuk maju lagi Ini adalah Fitur yang Sangat-sangat berguna Untuk kalian yang Sering parkir Terus Kalian malas Untuk melihat Kaca spion Karena ini mobil juga Gak ada kaca spionnya Dan kita akan Coba sekali lagi Untuk Supaya mobilnya Jika terbalik Sebentar saya set dulu Oke ini dia Kita coba oke Dan Apakah mobilnya Tuh Kita lihat Disini Seperti Kalau mobil biasa ini Sudah aksiden Tapi dia tidak Aksiden sama sekali Dia akan mencoba Mencari posisinya Semula Sampai Tuh Iya seperti ini Sampai posisinya Seperti ini Sangat berguna Sekali bukan Tuh Kita coba Sekali lagi Sep 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 Oh Dia akan mencari Posisinya Sepulang Jika masih terbalik Dia akan terus Mencari posisinya Semula Oke Dan Iya Ini juga Bisa untuk Crystal juga ya Seperti tadi Gue bilang Nah I'm safe now Bagaimana Apakah kalian suka Dengan Percobaan kali ini Experiment kali ini Yang gue lakukan Dengan alat Ini Ya beberapa fitur Yang gue tambahkan Di kendaraan Atau di alat-alat Yang sudah gue buat tadi Apakah kalian suka Ya jika kalian suka Silahkan tinggalkan like Ya Segini dulu untuk Dengan Uji coba Tes beta Dengan alat-alat yang sudah Gue buat So thank you buat kalian yang Sudah mau menonton Uji coba ini So Sampai jumpa di Video Dokumen Berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax